Intro Seorang pria melapor ke kantor ombudsman perwakilan Sumatera Utara. Pria tersebut melaporkan tagihan listrik yang selalu keluar sejak meteran listrik diambil oleh petugas PLN pada Januari 2020 silam. Ilham merupakan anak dari Juliati Sitorus yang aliran listriknya diputus oleh petugas PLN pada 10 Maret lalu. Sebelumnya, PLN telah memutus jaringan listrik di rumah Juliati Sitorus pada 10 Maret lalu. Pihak PLN juga mengenakan dendat 7 juta lebih kepada Juliati agar listriknya dipasang kembali. Sejak Januari 2020 sampai dengan Maret 2021, saya terus membayar rekening listrik. Dan anehnya, kenapa di rekening itu ada stand meternya pemakaian jumlah KWH terhadap rekening kami? Padahal rekeningnya sejak meterannya sejak Januari 2020 itu sudah diambil oleh pihak PLN. Makanya saya laporkan atas dugaan administrasi ke Ombudsman Sumut. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!